Intro Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Cianjur Hal tersebut dikemukakan PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Herman dalam sambutannya Saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 47 tingkat Kabupaten Cianjur Bertempat di Taman Pancaniti Pemkap Cianjur Jalan Siti Jenak No. 31 pada selasa tanggal 16 Juli 2019 Saya juga mengucapkan terima kasih pada tim penggerak PKK di desa, di Ketamatan, di Rangkat Tera Yang telah mendorong bapak-bapaknya dalam meningkatkan kinerja Dan mudah-mudahan saya berharap dengan ibu-ibu PKK ini Ya suatu energi yang bisa mendorong bapak-bapaknya untuk lebih siap lagi dalam bekerja Karena apa, kalau ibu-ibunya di rumah bapaknya pulang dan baru sopita sana ke kantor Di hadapan ibu-ibu PKK, sekabupaten Cianjur Herman menerangkan pula Usia 47 tahun bukanlah perjalanan yang singkat untuk menoleh kiprah PKK di seluruh Indonesia Sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembinaan keluarga Program kerja PKK juga harus mampu menghasilkan output yang mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya Kedua tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Haji Anita Sinca, Yanis Soherman mengatakan Desa dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya Keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis Serta mempunyai peran dalam menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga Dengan kepercayaan yang betul-betul besar dari pemerintah terhadap gerakan PKK Hendaknya menjadi pemaju dan bernicu semangat dan jiwa kelawanan kita sebagai unsur keluarga besar PKK Atas setelah itu pula, maka kita menyebabkan tema peringatan hari Ketua Bandarai PKK ke-47 tahun 2019 Adalah tingkatkan kinerja gerakan PKK selaras dengan program pemerintah Harapan kami dari Ketua Bandarai PKK Mudah-mudahan dengan adanya dari peringatan hak Ketua Bandarai PKK ini bisa meningkatkan lagi kreatifitas daripada ibu-ibu tim pengerak PKK se-kawupaten jantung Kami dari pemerintah PKK akan terus-menerus mengadakan pembinaan kepada tim pengerak PKK dan desa Dari PKK juga terus-menerus sosialisasi tentang kesehatan terutama yang sekarang lagi rame terus menarik selanting Kita terus-menerus menyerahkan penyuruhan untuk tim pengerak PKK dan langsung kepada anak-anak PKK berupa makanan tambahan berupa nasi, ikannya, buah-buahan dan susu ya KKVT kerajaan untuk menonton tank Terima kasih telah menonton!